Intro Halo halo kembali lagi di channel Boi Kimang Apa kabar kalian semua guys Saya harap sehat selalu ya Oke guys pada kesempatan video kali ini Saya akan membuat sebuah project guys Yang saya beri nama Strobotex RGB Pada video ini saya akan menjelaskan secara lengkap Akan saya bagi menjadi beberapa segmen Agar kalian lebih paham Yang pertama ada cara potong lednya Kemudian merakit strobonya Memasukkan program Dan yang terakhir kita membuat modul strobonya guys Oke ini ada beberapa bahan utama Atau bahan pokok yang harus kalian siapkan terlebih dahulu guys Yang pertama ada modul step down Modul step down yang saya gunakan ini memiliki spesifikasi dengan tipe LM2596 input 3-40V Berikutnya modul D1 Mini dengan spesifikasi chipset ESP8266-12F Bahan yang terakhir yakni led strip dengan tipe WS2812B dengan spesifikasi SMD5050 operating 5V Berikutnya saya akan membagikan bagaimana cara memotong lampu led strip WS2812B ini ya guys Saya akan membuat dengan ukuran yang lebih kecil saja guys Yakni dengan panjang kurang lebih 20 cm dan lebarnya hanya 7 cm saja Yang kalian perlu perhatikan yakni pada nomor yang terdapat pada led ini ya guys ya Jadi kalian potong pada angka-angka yang sudah saya tampilkan di layar monitor Di sini saya hanya membeli 1 meter saja dan akan kita potong-potong Jadi kalian ikuti saja arah panah yang ada pada lampu led strip WS ini Kemudian kalian potong pada angka di 28, 56 kalian potong Kemudian pada angka 12 karena setiap 50 cm lampu led ini memiliki sambungan Kemudian kalian potong di angka 68 dan kemudian akan terbentuk seperti ini guys Nah ini dia panah yang saya bicarakan tadi Nah ini dia untuk penyambungannya ya guys ya Penyambungan WS2812B Silahkan perhatikan gambar penyambungan WS2812B yang saya tampilkan Yakni saya memotong tadi per 28 mata led menjadi 5 baris strip led Nah disini dengan ukuran 28 piksel x 5 piksel Menjadi totalnya 140 piksel led Nah untuk penyambungan saya menggunakan PCB lubang seperti ini guys Nah disini saya menggunakan bahan-bahan sisa ya guys ya Ini adalah kaki-kaki komponen yang akan saya gunakan untuk menyambungkan yang berfungsi sebagai jumper Cara penyambungannya pun cukup mudah Yakni kalian ikuti saja tanda panah pada lednya Kemudian kalian sambungkan pada pin ground pada ground D in pada D out dan kemudian 5 volt pada 5 volt Berikutnya saya akan memperlihatkan cara menyolter pada sambungan yang ada pada led strip WS2812B Oh ya untuk semua bahan bisa kalian cek linknya ada di deskripsi video ini guys Jadi untuk bahan-bahan semua yang saya gunakan saya cantumkan linknya di deskripsi Ini dia yang sudah hampir jadi ya guys ya Jadi sudah saya sambungkan untuk tiap-tiap baris led stripnya Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini Di bawah sudah ada double tap 3M nya ya guys ya Nah untuk penyambungan dari PCB lubangnya juga hasilnya seperti ini guys Ini akan saya berikan lambaran untuk dasarnya ya guys ya Ini yang akan saya gunakan adalah busa ati atau busa eva ya guys ya Yang berwarna hitam kurang lebih tebalnya hanya setengah cm Oke kita lepas saja untuk double tipnya ya guys ya Ini double tip kebawaan dari lampu strip lednya sendiri ya guys ya Sebelumnya jangan lupa Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian nyalakan loncengnya Kita lanjutkan penempelan led strip WS2812B Ini pada lambaran busa ati guys Ini dia yang sudah saya pasang Kemudian untuk sisanya bisa kita potong Dan kemudian nanti bisa kalian potong tipis untuk mengelilingi frame nya Samping kanan kiri atas bawahnya biar kelihatan tambah rapi guys Berikutnya saya akan menjelaskan cara mengupload program pada WMOS T1 Mini Di sini saya menggunakan web browser saja ya guys ya Jadi tanpa aplikasi Kalian ketikan pada google web esp home Kemudian kalian pilih untuk web yang paling atas sendiri ini ya guys ya Jadi saya akan mengupload via internet Kalian buka saja Kemudian tampilan webnya seperti ini Di sini ada tulisan connect Kalian klik saja dan kalian colokkan WMOS nya ya guys ya Pada USB laptop kalian Kemudian akan terdeteksi dari USB Yakni pada COM 4 punya saya guys ya Nah di sini kalian klik saja fire Kemudian di sini ada beberapa pilihan Yakni kalian pilih saja yang install Untuk program yang akan di upload Saya cantumkan pada barcode tersebut Silahkan kalian scan nanti kalian download sendiri linknya di google drive Baik berikutnya setelah kalian klik install tadi Akan muncul tampilan seperti ini Kalian pilih choose file Di sini terbuka jendela baru Untuk mencari di mana kalian Mendownload file yang harus kalian upload tadi ya guys ya Kalian cari saja di mana foldernya Di sini saya menyimpannya di folder kode WMOS Kemudian yang di willet ya guys ya Nah di sini file yang akan saya bagikan pada barcode tadi Yang bernama willet Dengan seri atau kodenya seperti itu Kemudian kalian klik saja filenya Dan di sini sudah tertulis willet Bisa kalian ke step selanjutnya Yakni klik install Kalian tunggu proses uploading programnya Menunggu beberapa menit hingga 100% ya guys ya Setelah proses uploading program selesai Berikutnya saya akan membagikan Cara merakit strobotex RGB Atau RGB Nah ini dia yang kalian butuhkan Untuk bahan-bahan tambahannya Ada box X1 guys Kemudian ada juga jack DC Nah untuk on off nya Saya kasih saklar on off bulat Ini opsional saja ya guys ya Bisa kalian berikan Ataupun tidak juga tidak apa-apa Biar lebih bagus dan estetik pastinya Saya berikan komponen ini Ini cara pemasangannya juga mudah Tinggal saya lubang menggunakan solder saja Kemudian untuk penyambungan soketnya Saya pakai soket seperti ini Jadi dalam pemasangan akan lebih mempermudah Nah untuk skemanya seperti apa Ini saya bagikan skema rangkaian strobotex kacanya Dari awal untuk inputnya sendiri Ini bisa kalian sambung dari aki atau kontak Nah untuk inputnya bisa 12V atau 24V Kemudian untuk out nya yakni kita setting menjadi 5V untuk output step down nya Kemudian bisa kalian sambungkan langsung ke LED WS2812 nya Yang 5V dan pin ground nya Sambungkan juga output step down ke modul WMOS pada pin 5V dan ground Kemudian dari pin D4 bisa kalian sambungkan ke pin DIN pada LED WS2812B Setelah semua komponen dan modul sudah kita buat Yang pertama tadi ada LED strip WS Kemudian ada modul nya Disini berikutnya kita akan melakukan setting Untuk melakukan setting bisa kalian gunakan PC atau smartphone kalian Kalian searching saja Wifi nya guys Yakni tulisannya namanya WLED HP Kalian masukkan passwordnya WLED1234 Kemudian web server otomatis akan terbuka Nah tampilan awalnya seperti ini Kalian langsung saja menuju to the controls Kalian klik Kemudian akan tampil beberapa display seperti ini Kemudian kita lakukan setting terlebih dahulu pada menu tab config ya guys Kalian pilih yang LED reference Kita setting dulu jumlah LED yang akan kita gunakan Yakni berjumlah 140 LED tadi ya guys ya Kalian ubah pada LED ini ya guys ya Yang awalnya 30 Dia hanya menyalakan 30 pixel LED saja Kita edit menjadi 140 Kemudian kalian save Nah settingan berikutnya yakni pada menu 2D configuration Kalian klik saja Kemudian kalian pilih yang 2D matrix Kalian pilih saja Kemudian scroll ke bawah Di sana ada settingan panjang dan lebarnya Ini panjang dan lebarnya Dengan satuan pixel ya guys ya Kalian ketik saja 28 x 5 Nantinya ini untuk tampilan Dari running text dan strobo kacanya guys Kemudian jangan lupa kalian save saja Nah disini kalian back Untuk tampilannya sudah tinggal kalian setting saja Tinggal kalian setting animasi Apa saja yang akan kalian tampilkan Ini saya berikan 2 contoh tampilan Dari tampilan handphone dan tampilan PC guys Kalian bisa download juga aplikasinya di playstore dengan nama WLED Nah ini sangat banyak sekali program atau animasi-animasi yang diberikan ya guys ya Kalian pilih-pilih sendiri Nanti akan saya berikan beberapa Petampilan animasi ya guys ya Biar untuk review kalian Nah ini dia yang sudah jadi untuk strobo kacanya guys Jadi sudah saya berikan tataan Nah untuk modulnya sendiri Nah ini biar lebih cantik Saya cetakan sticker ya guys ya Dan desainnya ini kalau kalian minat Silahkan cek link yang barcode tadi disana Saya sertakan juga gratis Tinggal kalian cetakan pada percetakan terdekat Ini sticker bisa kalian tempelkan biar lebih bagus ya guys ya Tidak cuma polosan Jadi yang saya share video ini Bisa buat cuan kalian Usaha untuk dijual pun tidak apa-apa Karena gratis ya guys ya Nah untuk tulisannya ini Saya kasih tulisan strobo teks RGB guys Nah disana untuk stikernya Tampilan depannya seperti itu Untuk tampilan sampingnya seperti ini Untuk tampilan belakangnya Saya berikan skema rangkaiannya guys Nah untuk outputnya ini Ada 3 kabel Langsung nanti colok ke LED RGB nya ya guys ya Nah tampilannya sangat cakep Kurang lebih seperti ini guys Langsung saja kita coba Kita pasangkan konektornya Antara modul dengan LED WS2812B Nah ini sangat simple Tinggal kalian colokkan saja soketnya Seperti ini konektornya Kemudian ini karena saya pakai jack DC Ini bisa digunakan untuk motor Ataupun mobil ya guys ya Kalau untuk motor bisa colokkan Di charge pada motor yang sudah punya slot Atau colokan charge Kemudian untuk mobil bisa dicolokkan Di colokan mobil ya guys ya Nah untuk motor ini kebetulan Saya pakai supra itu Di bagian joknya Ada untuk colokan DC nya Seperti ini guys Nah untuk jalurnya ini Saya sementara seperti ini Dulu ya guys ya Tinggal saya colokkan saja Saya ke jack DC nya Kemudian on off saklar nya Saya nyalakan Ini sudah menyala Dan untuk penempatan ini Saya taruh di visor custom ya guys ya Kebetulan motor saya punya visor custom Saya pasangkan disini Nah ini untuk tampilan running text nya guys Kemudian bisa juga kalian tampilkan Waktu dan tanggal saat ini ya guys ya Nah disitu saya cantumkan juga beberapa animasi yang Saya pilih Mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian Bisa kalian lihat-lihat Contoh animasi-animasi Atau preset yang saya tampilkan Pada aplikasi Willet Jadi sangat simple sekali Dalam cara pembuatannya Tinggal kalian upload saja codingnya Dan kalian setting-setting pada software aplikasi yang sudah ada Dan kalian bisa sekuas hati untuk memilih Bahkan berkreasi Karena itu bisa di setting-setting animasinya sesuai keinginan kalian Selain itu bisa juga kalian pasang pada stop lamp belakang kalian ya Kemudian lampu WS ini pun banyak sekali fungsinya Bisa juga untuk lampu sen atau lampu senja pada motor kalian Kemudian bisa juga untuk lampu bagasi Jika kalian ingin membuat yang lebih panjang Silahkan kalian membeli lampu LED WSnya Lebih dari 1 meter ya guys ya Nah untuk pembuatannya kurang lebih sama persis Sesuai yang saya bagikan di video kali ini Oke saya cukupkan video kali ini guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Boy Gimang disini See you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.